Intro Setelah menjadi buranan selama satu bulan, akhirnya unit serse Polsek Indirapura berhasil meringkus tersangka Syek Putra alias Bombom, warga Kelurahan Indirapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, di salah satu hotel di kota Dumai Riau. Ketika itu, tersangka sedang bersama dengan istrinya berdua di kamar hotel. Tersangka melakukan aksinya dengan selingkuh bersama kekasih gelapnya. Tersangka membawa kekasih gelapnya di salah satu hotel di Indirapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Setelah sang kekasih tertidur pulas, tersangka melarikan sepeda motor dan handphone milik pacar gelapnya. Menurut tersangka, Syek Putra sudah dua kali melakukan aksi penggelapan sepeda motor. Hasilnya digunakan untuk biaya makan dan untuk ongkos melarikan diri ke Dumai, Provinsi Riau. Untuk makan sama minum, Pak, untuk ongkos. Ongkos ke mana? Ongkos saya ke Bang Kinang, Pak. Aku baru diterapun. Pertama ke Dumai, satu hari, baru ke Bang Kinang. Kapolsek Indirapura, AKP Darnes Habiahan, mengatakan tersangka menjual sepeda motor dan handphone kekasih gelapnya di daerah Simpangkawat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Unit Polsek Indirapura telah mencari di tempat yang dimaksud, namun sepeda motor dan penadahnya tidak berhasil ditemukan. Polisi akan terus mengusut kasus ini sampai dengan tuntas. Korbannya namanya Mr. Dawati. Tersangka ini menurutnya pertama-tama menjalin hubungan dengan korban. Menjalin hubungan, kemudian ada kata bufakat, ketemu di hotel. Di hotel, mereka melakukan hubungan suami istri. Kemudian, pada saat korban lalai tertidur, si tersangka mengambil barang berupa handphone dan sepeda motor milik daripada korban, dibawa lari oleh tersangka. Tersangka ini kami buron selama satu bulan. Tersangka saya dan reskrim bersama anggota berhasil menangkap tersangka di Dumai, di salah satu penginapan yang ada di Dumai. Informasi ini sepeda motor yang namanya sudah diaman gak? Sepeda motor sampai sekarang belum bisa kita temukan, karena menurut daripada tersangka ini, dijual di Simpangkawah, di daerah Asahat. Kita sudah ke sana, namun sebagai penanda belum kita temukan, tapi tetap akan kita tejar, kita payahkan sampai barang bukti bisa kita temukan kembali. Tersangka kini diamankan di salat tahanan Polsek Indilapura dan diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Triplata TV, Salam Triplata! Terima kasih sudah menonton!